Hai, Kak Vincent, Kak Desta. Hai, Nana. Hai, kita lagi di rumah aja nih. Iya lah, mau gimana lagi? Ih, Vincent enak banget tuh, ada studio. Jadi bisa mengisi hari-harinya dengan beberapa musik ya. Iya. Lu ngapain, Kak Desta? Mengisi hari-harinya? Lu baca-baca novel. Biasalah. Ilmu pengetahuan. Kita tetanggaan ya? Walaupun masih... Oh, ini... Gue denger suara lu nih, tuh. Iya kan? Gak perlu pake stiker kan? Woy! Lu, kebelahan. Biasanya jauh. Lu rajin-rajin cuci tangan tau? Cuci tanganmu? Lalu, gue tiap berapa detik sekarang gue cuci tangan terus. Tangan gue sampe keriput nih. Coba gue liat. Emang-emang tua aja kalo itu sih. Gue aja sekarang kalo megang barang, megang apa, jatuh mulu. Saking itu ruas-ruas jarinya udah gak ada. Sidik jarinya tuh sampe halus banget. Megang apa gitu, lepas. Megang apa, lepas. Lu cuci tangan terus, nak? Gue cuci tangan mulu gue. Semprot-semprot mulu. Kan bisa semprot disinfektan juga tuh yang di rumah. Kan ada tuh cara praktis tuh gue diajarin adik gue yang campurin pemutih sama air. Itu studio buat apaan, Kak? Rekam-rekam, nyanyi-nyanyi doang? Buat home recording, buat main-main bass. Ada drum juga buat anak-anak. Ya, biar waras aja lah. Tetap bermusik. Liatin dong arah. Boleh gak ngeliat? Studio lu, Kak. Wih, keren banget. Lengkap banget itu kayak studio musik beneran. Tuh. Ya, lumayan lah. Ya ampun, keren, ya. Wow. Ruangan meditasi. Lanjoran gitu. Lu lagi di mana tuh penampakan lu, Des? Di rumah lah, di kamar. Di kamar siapa ini? Kamar gue tuh udah ke gua sama Caca tuh. Dulu. Beatles. Tuh bayi, udah gak ada bayinya. Bayinya udah gede. Eh, enggak. Gue mau nanya, banyak acara yang cancel gak? Kalau gue ada satu yang cancel. Harusnya kan Matanajo ke Surabaya tuh. Kita bikin acara di kampus, 7 ribu orang. Itu bulan depan. Tapi terus gue cancel lah. Waktu enggak dulu kayak membaik. Acara-acara lu banyak yang cancel gak? Gue tanggal 1 April besok harusnya berangkat ke London kan? Tapi gak jadi. Cancel. Acara apa di London? Nonton bola. Sumpah? Eh, pertandingannya udah gak ada. Sampai tanggal 30 April kan? Oh, iya. Semua pertandingan. Suspend. Tadinya sama anak-anak rame-rame? Berdua doang sama Caca. Terus tiket? Sudah dapet tiket bola, sudah tuket tiket shot, sudah dapet. Hotel sudah booking semua. Cancel. Bisa refund gak tuh? Kalau pesawat gak bisa, tapi bisa reschedule doang. Kalau lu ada, Kak Vincent? Ada yang cancel-cancel? Paksa. Ada acara manggung sih, sama band Good Night Electric. Ada beberapa di postpone, sama lagi bantuin Ser Dendy juga, di postpone juga. Ada beberapa event yang kemarin. Jadi lu beneran di rumah terus? Kalau gue beneran di rumah terus tau? Beneran pas kemarin dong? Kalau kita kan ada syuting tetap tapping jalan, cuma tanpa penonton kan? Jadi memang diminimalisir orangnya sih kan dikit banget. Ini syutingnya tiap hari sih ya. Kan gue cuma seminggu sekarang. Pagi gue masih perambus juga, tapi perambus udah gak ada orang. Cuma kita, tim kita doang. Oh, jadi lu masih keluar pagi sama malam, lu masih keluar rumah ya, Des? Iya. Kalau lu juga ya, Vin? Masih keluar rumah? Cuma buat tonight show, selebihnya gak? Cuma buat? Gue pure sekarang kalau weekend, gak kemana-mana. Kamu biasa nonton, gue nonton aja udah enggak. Kemal udah enggak. Semua udah ngelakuin. Gue beneran habis kerja, langsung pulang. Anak juga. Gue iya. Gue malah gak keluar sama sekali. Jadi gue bikin konten-konten gini aja, mau kayak gue gangguin lu, gangguin Vincent kan. Mata Najwa syutingnya gimana? Oh syuting, gak ada nonton juga, Kak. Mbak Nih kan nonton. Nih, Mbak, gue bilang nonton terus nih Mbak Gue. Aku nonton terus, gak ada penontonnya sendirian. Bagus, Mbaknya. Tidak nonton acara gue, Kak. Nggak, Mbak gue kan nonton acara, lu udah gak nonton acara gue ya? Iya, gue baru masih gini. Nah, nganya. Gak ada live-nya. Kan waktunya bareng ya. Udah, Mbak. Gue belum pernah dengerin pagi-pagi, ntar kapan-kapan gue denger deh. Ah, gue aja dengerin syaran adi lu terus. Orang mau ngasaran adi, yuk. Oh iya. Tapi, bagaimana membuat para anak-anak muda itu aware sebenarnya sama, bahwa COVID-19 ini it's a big deal gitu. It's a, ya serius gitu. Mungkin, ya gak tau ya. Mungkin mereka belum mengalami, ya gak tau ya. Buat anak muda mungkin, ah santai aja lah. Ada, ah takut sama Tuhan, takut sama ini gitu. Jadi, gak. Ya, masih banyak sih yang orang-orang terdekat gue pun tidak menganggap ini sebenarnya big deal gitu. Ini sih, malah nganggap kita yang, yang khusyuk, yang serius. Jaga-jaga dan sebagainya, malah dianggap lebay gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang, ya lebay banget sih lo, gini-gini-gini. Cuman ya kondisinya ya, ya gak tau berkaca dari Italia aja begitu. Gue seneng banget tapi di rumah nih, gak tau kenapa. Iya, betah lo. Lo di rumah aja baca lo kece gitu? Apakah namanya mau video call sama gue? Kan gak tau mau video call-an. Iya, beneran. Gue tau. Lagi ini ke sweater lo udah liat bawahan gue dong. Gue gak. Coba, aduh. Merah mau gue. Semua. Tuhan ya. Gue pake boxer doang gue. Di rumah. Udah sana, ayah lagi meeting. Sana. Sama ibu dulu sana. Bu. Ibu lagi di kambing mandi. Sama ibu lagi di kambing mandi sana. Sama ibu dulu sana. Gangguin terus. Istri gue harus tetap bekerja. Aduh. Sakit gak? Jatuh. Gak jadot. Jatuh sakitnya. Ayah bilang jangan lari-lari kan. Sini mana yang kena sakit? Iya, sayang. Sini mana yang sakit ini. Sini. Mana kakinya? Sini. Sini dulu. Sakit apanya. Gue jadinya. Gue, lo ini liat video BBC yang viral tuh. Yang ada pengamatan. Kesandung. Yang ada siapa? Karena terus anaknya masuk lari-lari. Ini persis. Oh iya, iya, iya. Persis begini nih. Kayak kandesta nih. Sosia tuntung. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Kak? Gak apa-apa? Sakit gak? Enggak. Kesana, makanya menu sama adik. Anam lagi kesana. Oh, jatuh lagi. Anam lagi meeting. Iya, yaudah. Kesana. Masa-masa pandemi ini tuh, salah satu yang disarankan tuh suruh berjemur. Ah, sinar matahari gak sehat sekarang. Ini yang ngomong dokter paru-paru tau. Gue yang ngomong dokter kulit. Oh iya, beda. Beda fungsi ya. Kalau desa, yang penting tidak kena paparan sinar matahari. Iya. Kebakar gue. Ini lagi kebakar. Sakit hitam ya dia? Bukan hitam. Gue tuh ada alergi merah-merah jadinya. Gue setiap pagi sih sejam minimal, setengah jam minimal sih berjemur. Ini hari kelima, besok jadi rengginang gue. Kering lu ya? Emang lu berjemur, nak? Gue, kadang-kadang, kan rumah gue agak kebuka gitu. Maksudnya kebukaan yang gue tunjukkan, kayak yang kebuka gitu tuh. Oh, enak banget. Enak banget. Kan lu udah enak rumah gue? Ya, makanya enak banget rumah lo. Jadi ya, duduk di taras aja sih udah kena matahari sih. Gitu. Yawes lah. Terus kita berjalan lagi ya. Gue udah dandan nih. Masa sebentar doang? Kurang lama. Lu emang... pengen tampil mulu. Ntar malam juga lu masuk TV. Gue baru potong rambut lah ya, khusus buat zoom-an ini. Coba lu gaya selfie gimana? Karena selalu tuh gaya selfie gitu. Sambil agak... Maksudnya merasa cakep aja kali gitu ya? Emang gaya selfie lu gimana? Gue tergantung sih. Gaya selfie, gue gak ada gaya selfie. Gue jarang selfie, emang gue lu alay. Gue mau selfie mau kakak gaya gitu. Gue mau selfie mau enggak gitu gaya gue. Gitu ya? Gitu ya? Kalau Kak Vincent gue yakin nama sering belanja online dia. Iya. Ya. Buat ya. Senangannya begitu. Lanjang mulu pasti. Gak apa-apa lah. Iya. Ini baru dateng. Apaan tuh? Itu apa? Di ibox buat bas. Baru dateng tadi. Gak apa-apa lah. Biar abang online-nya juga ojek-ojek online. Kasian. Betul, betul. Kaca juga. Kasiannya baru buka restoran dia. Oh iya. Oh iya. Mineral. Langsung tutup lagi atau masih buka atau gimana? Gak tutup. Cuman ya sekarang jualannya banyak kan delivery. Karena kan pasti pada orang pada takut juga mau keluar-keluar. Iya. Tapi tetap ada aja sih. Cuman kita mau ditutup dulu kayaknya. Makanya tadi gue sempat ada himbawan walaupun kita misalnya pesen online delivery terus kasih pesenin buat abang ojek online-nya gitu ya. Iya betul tuh. Itu bener tuh. Itu bagus banget tuh. Gue senang sih ya. Ada banyak banget kayak apa namanya? Di orang-orang yang ini ya. Kayaknya peduli dengan sekalian gitu ya. Iya. dan banyak inisiatif-inisiatif gitu yang ngumpulin yang terus bagi-bagi apa namanya ngumpulin uang dan sebagainya. Menurut gue memang ini test of a nation sih. Kita bisa solidar atau nggak harus kebangsa. Betul. Setuju. Yaudah. Oke deh. Thank you. Oke nana. Karena nana thank you ya. Stay safe. Dan nana. Ini. Thank you ya. Tidak menghibur gue. Sehat-sehat selalu ya. Ya stay safe ya. Stay healthy. Salam buat keluarga ya. Selamat berkeluarga. Selamat berkeluarga.